Anda menyaksikan Newsline, pemirsa kami hadirkan kembali informasi dan juga sorotan publik terkini di sepanjang hari. Sorotan yang paling utama, yang ramai diperbincangkan apa ini Angge? Ini loh soal lapor Mas Wapres ya, jadi warga negara Indonesia. Ini untuk Anda, kabar menarik buat Anda juga. Jadi untuk yang punya keluhan, Anda bisa langsung lapor ke Wakil Presiden. Jadi lewat akun Instagramnya, atgibran underscore rakebuming, Wakil Presiden Gibran Rakebuming Rake. Ini sudah menyampaikan, kalau mulai hari ini Anda sudah bisa mengadu apa saja secara langsung ke Wapres. Apa saja? Apa saja. Tanpa dibatasi? Tanpa dibatasi, dibatasi jumlahnya kali ya. Kalau seribu kali lapor, pusing juga gak sih? Takutnya ada yang curhat patah hati, lapor ke Mas Wapres juga itu gimana? Kasian timnya berarti ya. Nah judulnya adalah lapor Mas Wapres, pemirsa. Jadi untuk Anda yang ingin mengadu ke Wapres bisa langsung datang ke istana, istana Wakil Presiden di Jalan Kebonsiri, Jakarta Pusat. Layanan ini dimulai dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi selain bisa datang ke sana, ke istana Wakil Presiden, Anda juga bisa lewat WhatsApp. Nomornya bisa kita tampilkan di 08-111-704-2207. Sekali lagi 08-111-704-2207. Ya saatnya bagi Anda, pemirsa yang mungkin punya masalah-masalah terkait dengan apa saja ya, layanan publik atau ketidakpuasan terhadap sesuatu, boleh mungkin disampaikan ke Mas Wapres. Saya cuma membayangkan, Anggi, timnya seperti apa ya menghadapi dan menanggapi menyortir semua keluhan yang ada di laman layanannya itu. Harus banyak banget timnya berarti ya. Nah makanya, Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintah Sekretariat Wapres, Kemen Setnek, Pranggono Duyanto, menyampaikan jika persiang tadi, setidaknya lebih dari 30 warga sudah menyampaikan aduannya ke posko lapor Mas Wapres. Warga yang datang melapor, dilayani staff dan aduan yang diterima bervariasi terkait apakah Wapres Giberna Kebumi Raka akan datang langsung atau meninjau ini. Nah ini juga belum bisa dipastikan, tapi kita simak dulu pernyataannya. Sementara untuk teknisnya, nanti warga bisa datang langsung ke sini melalui pos registrasi, kemudian setelah registrasi akan diarahkan ke ruang pengaduan, ruang pengaduan tadi, dan warga akan dilayani oleh beberapa staff untuk diterima pengaduannya sekaligus dibuat laporan secara lengkap. Ya, jadi tindak lanjut setelah di ruang pengaduan, setelah lengkap dibuat laporannya, akan diproses lebih lanjut di kantor sekretar wakil presiden seperti itu, dan untuk proses selanjutnya adalah berupa analisis, kemudian berupa rekomendasi penyelesaian, dan yang paling penting adalah bahwa untuk penyelesaian ini akan dikoordinasikan dengan kementerian lembaga, termasuk dengan pemerintah daerah terkait. Ada tinjau langsung ke sini, nggak apa rencana? Nah insya Allah beliau ada rencana untuk meninjau langsung, namun terus terang kami belum dapat info ya, belum dapat info yang jelas beliau akan berkenan untuk secara insidentil, akan melihat langsung ke lapangan. Hari ini apa? Belum, belum jelas hari ini belum. Kalau dia kunjungan ke luar kota gitu, Mas Gibran mungkin ada pengaduan secara langsung masih Pak, misalnya dari masyarakat gitu? Nah sepanjang yang kami ketua ya, kemungkinan ada itu, kemungkinan. Nanti ada tim-tim sendiri ya.